Halo guys, selamat datang di channel Sapi Dermen Sebelum nonton, jangan lupa untuk subscribe, nyalain loncengnya Ayo di like dulu videonya, biar Bang Sapi semangat terus Thank you semuanya, yuk kita nonton aja Halo guys, Bang Sapi disini Jadi disini Bang Sapi lagi gak mau roleplay guys Cuman si Brockhaven ini ada update baru Dan kalian udah liat sendiri, Bang Sapi sudah spawn 2 rumah terbarunya Wow, dan kalian juga liat, ini aku lagi pake perban Mungkin giginya lagi bengkak Karena ini juga ada item-item baru ya Jadi bisa buat kita pakein di roleplay kita nih Mantep banget Oke, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu Nyalain lonceng dan like dulu ya Kalau kalian suka, yuk guys Jadi kita langsung aja, kita akan review dari rumah yang mana dulu ya guys Mungkin yang sebelah kiri dulu deh Oke, ini rumahnya lumayan besar Dua lantai Oke, dan aku akan coba buka garasinya Warnanya kita ubah aja ke putih Nah, mantap Kita akan masuk dari garasi Wow, ini ada kayak saklar listrik ya guys Mantap Jadi lebih terasa real lagi nih guys Dan di lantai pertama Ada ruangan atau kamar untuk anak-anak Dan disini ada ruang tamunya Wah, TV-nya lumayan besar Dan ada dapurnya juga guys Oke, dan aku penasaran sama halaman belakangnya ya Kayak apakah? Oke, kita akan spawn juga Untuk si kolam renangnya Mantap Dan disini yang berbeda guys Kalau kita lihat Disini ada untuk nyalain api unggunnya ya guys Nah, jadi kita bisa santai-santai nih disini Asik Ini lumayan keren sih ya Terus ini bangkunya juga warna-warni Jadi kita buat santai-santai nih Mantap Kita akan lanjut lagi ke lantai dua ya Oke, bentar Ini apinya kayak gini Wow, di dinding gini ya Keren Oke, kita lanjut ke lantai dua Disini ada lampunya Dan kita ke kiri dulu deh Oke, disini ada kaca lumayan besar Ini adalah toilet Jadi disini nanti bang sapi bisa roleplay berak lagi Ini Siapa yang kangen part berak di roleplaynya bang sapi ya Waduh Oke, kita lanjut lagi Kita review lagi rumahnya Disini ada kamar tidur utamanya guys Lumayan besar Keren banget Oke, kita lanjut Ada kamar berikutnya Wow, yang ini lebih besar Ada komputernya Bisa buat gaming gak nih Wow Disini ada berangkasnya juga Mantap Uangnya lumayan banyak Dan disini Wah, ada kamar mandi dalamnya lagi dong Wah, asik nih Bisa berak lagi disini Jangan, jangan, jangan Jangan berak lagi ya guys ya Jadi nanti kebanyakan part beraknya nih Oke, kamar mandinya lumayan oke banget guys Karena ini ada kamar mandi dalamnya Keren banget Rumah milenial nih ya guys ya Oke, ini cukup keren sekali Dan banyak kaca-kaca ya Dan kamu kucing Kenapa kamu ada disini? Kamu selalu ada ya Setiap aku menyalakan komputer Lihat ekspresi kucingnya guys Ya ampun Oke, kita lanjut aja Mungkin ini untuk rumah pertamanya Sudah beres ya guys Kita akan lanjut Dengan rumah kedua Bentar-bentar Kok ini ada lampu kayak gini? Apa ya guys ya? Oh, ini lampu depan Oke, mantap Oke Kita akan lanjut Dengan rumah kedua Ini rumah keduanya cukup unik ya guys Bentar Kita lihat dari atas Oh Kalian ngerti gak guys? Maksud aku apa? Nah, ini adalah solar system gitu ya Jadi ini solar panel gitu Jadi dia akan Menyerap sinar matahari itu Dari atas Dan dikonversi Menjadi tenaga listrik Wow Mantap ya Ini rumahnya Oke Ini mengusung rumah yang berteknologi ya Oke, mantap Ini rumahnya cuma bisa masuk dari Oh, dari sini bisa nih Dari sini ada selipan gitu guys Tapi kita akan masuk dari depan aja Oke Di sini masih bisa untuk kita parkir mobil Dan kita akan ke dalam ini lampu Oh, ini bell Bingung Masuk Oke Dan di sini adalah Halaman depannya Ini agak unik ya guys ya Tapi ini kok Oh Bentar Bentar Karena ini adalah Bukan rumahku ya guys Bentar Aku akan kasih Ini dulu ya Kasih akses dulu Oke, mantap Sudah rumit Jadi sekarang aku sudah bisa akses Wow Kok bisa begitu ya guys ya Ini apa Oh Ini kayak yang di kantor polisi ya guys Jadi kayak semacam Apa ya Laser gitu ya Tapi besar banget loh Terus ini kita bisa Oh, ini lampu Oke, nyalain aja Terus yang ini apa ya guys Oke Jadi ini untuk lahan Ini untuk bisnis kita ya Kita bisa bercocok tanam di sini Terus ini lagi disiramin ya Mantap sekali idenya Brockhaven ya Aku selalu suka sih Sama ide-idenya si Brockhaven ya Update-nya tuh keren-keren Terus ini Ada semacam pintu Tapi ini disininya tuh Cukup unik ya guys ya Ini gak nembus kemana-mana nih Kalau secara logika Ini gak tau nembusnya kemana guys ya Oke, ini coba Oh, ini lampu aja biasa Kita coba deh Nah Nah, ini cukup Oh Oke Aku tau idenya Jadi dia semacam tangga turun Oke Masuk akal Dan disini ada lampu lagi Dan disini rumahnya sangat unik sekali ya Jadi di lantai utama tadi Lobby-nya itu langsung tempat kita untuk berbisnis lah ya Kecil-kecilan Kita bisa bercocok tanam Ini kamar mandinya cukup unik ya guys Kecil tapi oke banget Dan disini ada TV-nya juga buat kita santai Mantap Oke Dan disini Wuuu Keren loh Ini kamarnya guys Bisa buat anak-anaknya Ini dua Yang disini juga bisa nih Wah Keren Mantap mungkin ini untuk menghemat space ya Atau ruangan Tapi disini juga ada kamar lagi dong Yang kerennya Yah Gede banget dong Ini mantap Ada kamar lagi disini Oke Dan disini ada kamar mandi Dalemnya lagi Ini keren banget nih Bang Sapi suka banget Dan kita langsung lihat lagi nih Disini sudah semua Sudah kita explore ya guys Kita langsung aja ke bawah nih Ada ruangan apa lagi ya Hmm Ini Ada berangkasnya disini Lalu Disini Oke Mungkin Oke Ini bisa buat kita roleplay Jadi semacam hacker bisa juga Atau mungkin buat kerja Disini bisa buat kita presentasi ya guys Disini Oke Mantap Untuk proyek-proyek gitu lah ya Keren Dan disini Oh Ini adalah tempat untuk roleplay kita Bisnis kali ya Ini semacam gudang Untuk kita jualan nih Banyak dus-dusnya Mantap Dan Kita langsung lanjut Disini ada apa ya guys Bentar Oke Disini mungkin ini adalah Konversi dari tenaga surya Atau tenaga matahari Yang di luar tadi ya Yang di atas rumah Oke Mantap banget Intinya rumah ini Sangat-sangat Berteknologi ya Wow Apalagi kalau rumahnya Bisa berteknologi Seperti rumahnya Iron Man Wow Masapi menantikan banget Itu guys Oke kita coba lagi Harusnya sama Oke Keluar airnya Dan di sebelahnya Pasti lampu Oke mantap Ini adalah rumah Keduanya guys Menurut aku ini Keren banget Oh Ini ada lampunya juga disini Menurut aku ini Lumayan keren Jadi kalau kita mau roleplay Jadi pebisnis Itu kan Wah Ini bisa banget ya guys Mantap Kita akan lanjut Kita akan ke update Berikutnya ya Oke Hei pak Makasih ya Udah pinjemin rumahnya Jangan marah-marah pak Wah ampun Mukanya itu guys Ngegas-ngegas dia ya Oke Kita akan naik motor aja ya Oke Ini dia Ini Autoshop ya Wow Oke Mantap banget Jadi disini guys Ini dulu Kalau gak salah Pernah ada Jadi semacam ada dealer Atau Bengkel-bengkel mobil gitu Ditaruh disini ya Ada letaknya sih disana Seinget aku Di tengah-tengah kota Tapi sekarang Dimunculin lagi dong Ini oke banget sih Jadi kalau nanti Kita mau roleplay Mobilnya rusak Atau kita mau beli Mobil baru Kita bisa pakai Tempat ini Nah Tuh kan ada motornya disini Wow Ada ban mobilnya juga Mantap We fix you right Katanya Oke Mantap Disini juga ada monitor Dan yang paling penting guys Kalian mau tau apa Di dalam bangunan ini Ada ruangan Rahasianya Ya ampun Kalian pasti udah penasaran banget kan Oke Disini ruangannya gelap banget ya guys Gak ada lampunya dong Dan disini kalian cukup mudah Untuk mengakses Ke ruangan Rahasianya Kalian tinggal ke ini nih guys Ini ada kayak gagang pel gitu Kalian tinggal klik aja Nah Langsung kebuka dong Oke Mantap Disini ada jalan turun Pakai tangga Mantap Disini langsung Markas bandit Kayaknya guys Atau markas teroris ya Itu lihat Kalian bisa lihat logonya Ya ampun Logonya aja Oh Ya ampun Bener guys Disini aja Sudah ada Oh Ini markas bandit Bener guys Ini maling atau perampok ya CCTV-nya Mengarah ke berangkas bank Dan yang ini Kantor polisi Jadi bener-bener Untuk Mengintai Si bank Dan si kantor polisi Apakah orangnya Ada apa enggak Dan disini juga Ada senjatanya Wow Bener-bener Jadi ini semakin mantep lagi Kalau kita nanti Mau roleplay Jadi maling Atau perampok Di Brockhaven ya guys Oh Ada efeknya dong Ketembak tuh guys Keren Tapi enggak rusak Untung TV-nya ya guys Dan disini yang paling Aku suka ya guys Disini monitornya Ada dua ya Ini markas teroris Udah kayak Markas YouTuber ya Monitornya ada dua Bisa buat main Roblox Enggak nih Oke Ini aku suka banget Logonya Keren abis ya guys Jadi kita langsung Lanjut aja Dengan update Berikutnya Kalian pasti udah Penasaran kan Oke Aku sudah sampai Di satu tempat Atau satu update Terbaru dari Brockhaven Yaitu ini guys Ini adalah panel-panel Surya Yang sama Seperti update Di rumah tadi guys Jadi ini fungsinya Si solar system ini Untuk menangkap Sinar matahari Dan dikonversi Menjadi energi Ya guys ya Energi listrik Dan paling update Lainnya ya guys Update lainnya itu Ada disini Jadi ada item-item Baru ya guys Disini sih aku lihat Lumayan banyak nih Kayak ini baru Terus disini juga tuh guys Ada baru Lumayan juga Oke paling segitu dulu guys Semoga gak ada yang kelewat Kalau ada yang kelewat Kalian langsung komentar aja Di bawah Apa aja yang ada Di Brockhaven update ini ya guys Oke kalau kalian suka Jangan lupa untuk like Tembusin 5000 like-nya Dan jangan lupa untuk subscribe juga Nyalain lonceng Atau notifikasinya Thank you semuanya yang udah nonton See you in the next video And bye-bye Bye Bye